Hei di review skin Yang lain itu review skin di live gitu ya Yang ini review skin di turnamen Memang fancy Nancy doang Herman Ainyah Bagus sih bajunya ya Skinnya si Luji ini ya Bagus sih tuh liat tuh guys Nih kalau kalian yang mau beri ngilang sebuah ID ya Gak pake lama dah Langsung ke you aja Kalian mau jam berapa aja udah siap lah itu ya Bisa ada pake spik juga Tapi itu tanggal 26 Februari Jangan lupa untuk MTL Season 7 Bisa langsung kalian saksikan Bersama-sama Tapi itu sekarang kita lihat Untuk Isan Sinnya berfokus mengambil purple buff Akai-nya berusaha untuk melindungin Waduh Luji udah mulai mengganggu Ada time bomb juga sedikit lagi Di first time pixie di Oke berhasil Rencana mereka di awal-awal Untuk bisa menghilangkan satu orang Dari Alter Econics Menghilang sudah First ball berhasil didapatkan Lisa bisa mendapatkan purple buff juga Di bagian atas Untuk Jules bisa melakukan farming juga Tanpa gangguan yang berarti Wah mau dibuka itu guys Tapi Lele Mingkan juga Dia benar-benar berusaha Untuk ngeharas gara Jules Karena dari segi HP pun Memang lebih besar HPnya Seorang Lele Mingkan Ketimpang Jules Tapi syah la mulai terticil bu Karena dispersion Kena rotation Udah sakit banget Sakit bu dia Awal-awal bu ma Benar Apalagi kalau dia bisa nge-stacknya ya Dan yang aku seneng nih Dari skin barunya lo ya Wartanya itu beda gitu loh Jadi kuning sama merah Merah tua Genjer yang sendiri ya Kayak ngeliat ini Glowing one berjalan gitu Asiap Oke Asiap Wah Tapi di bagian belakang Julesnya bisa bertangka Aegisnya udah dibuka Untungnya Masih bisa kabur Lewat Aegis yang oke Akai-nya pun di bagian tengah Udah gak kuat Lagi menahan pahitnya Damage yang dikeluarkan Lisa DS Stressless ke bagian depan Di bagian bawah Killchan dengan lapu-lapu Abang-abangan Gym badannya gede banget Otot semua Waduh Minum suplemen berapa banyak Itu orang ya Sementara itu Langsung dilemparkan aja Tapi harus mengeluarkan Wild charge Dan berhasil kabur Untuk grognya Iya Itu kayak seragam-seragam TNI gitu gak sih TNI adek gitu Iya Keren ya Kekr Tapi turtle-nya Udah bakalan langsung Di start Dan di zoning juga Sama seorang lucu Eh lelele Retrinya kecepatan Untungnya Masih bisa diambil Dia yang retrimental Kita yang down disini ya Oke Kita jantungan guys Oke Lapu-lapu Akankah dikroyok Rapi untuk Matilda Nyalan terus lompat Ke bagian depan Sini lagi Sini tersisa Bisakah dia kabur Sementara itu Untuk Fumieko Mau maju ke bagian depan Memberanikan diri Lapu-lapunya Gak bisa lagi bertahan Tapi Ake mulai melompatin Udah dilemparkan Reverse timenya Tapi untung Masih ada power of nature Masih bisa bertahan Masih bisa imun Di bagian tengah Tapi di bagian bawah Dihabisin aja Burung bulat kecil Yang lucu Biginya pun Harus menghilang Iya Dan sekarang Sudah menghilang Kayak begini lagi ya guys Ini agak susah sih Tentunya Untuk temen-temen Dari Artemis Karena mereka Sudah mulai ketinggalan Seribu networknya Dan Ini sudah harus Benar-benar Bisa di press sih Apalagi dari seorang Antwo yang benar-benar Ganggu banget Ke arah Farmingan Dari temen-temennya Artemis Haster Oke Oke Everything Arik and Dance nya Siap dikeluarkan Oduh Masih zikit bis Tapi ternyata untuk Matilda nya berhasil Eh lelelelelel Kena return time Tapi malah kedorong lagi Dengan ada Arik and Dance Jangan bilang dia selamat Selamat Sudah Sudah dipastikan Diketukan Terima kasih Iya Kai ya. Terima kan. Aduh. Di first time-nya kena loh tadi. Enggak ini tuh kayak ini loh Pak Polong. Kamu sebenernya mau apa enggak sih sama aku? Benar tapi malah dorong-dorongan dan sekarang Hanzonya masih belum berhasil mendapatkan satu hero dari Artemis. Lewat Aegis yang dikeluarkan tepat waktu berhasil. Sudah sementara itu sedikit lagi satu poin weakness. Ini dia crossbow tank yang berhasil dikeluarkan tapi belum cukup damage. Hanya saja dia berhasil kabur baik banget. Langsung aja cangelnya dihilangkan sementara itu udah langsung berterbangan aja karena Matildanya. Matildanya bisakah dia selamat sedikit lagi nv-nya tersisa. Sementara itu di bagian belakang hisapinya pun hadir tapi speedboat-nya belum berhasil menabrak. Namun Matildanya pun langsung menghilang begitu aja tapi Lui berhasil kabur. Weh 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 Hanzo Hanzo ini dia kuyang langsung terbang. Langsung makan karena Lisa. Lisanya berhasil kabur Kak. Enggak ternyata Lisanya berhasil dimakan oleh kuyang. Yang di sedot darahnya menghilang sudah. Iya. Sebenarnya Artemis Hanzo ini punya keunggulan karena mereka pegang Hisansin. Jadi mereka bisa tahu badan aslinya Asasin itu ada di mana. Tapi gak enaknya adalah ketika yang gangguin masuk itu seorang Akai kayak ya Asasin apa takutnya gitu loh. Kecuali dia dijepit ya. Dijepit terus ada backup damage gitu loh. Tapi kalau misalnya gak dijepit ya ngapain takut kalau dia bisa nge-secure kill duluan kan. Apalagi tadi gak secure killnya ke arah seorang Lisa. Hisansin gitu loh. Waduh Hisansin nih bos. Tapi udah ada ke satu korosensi yang langsung diamankan oleh Wan Wan. Oke movement speednya bertambah, attack speednya bertambah. Slow juga dari basic attacknya juga. Jadi itu udah salah satu item corenya seorang Wan Wan. Dan sebenarnya dari Alter Ego mereka harus bisa cepat-cepat selesai game ini. Kenapa? Makin lama gak bagus buat mereka. Benar ya tapi sekarang kita lihatnya Tanjun yang dikeluarkan begitu aja. Wuh Hisansin nih harus menjadi korban untuk kesekian kali. Tapi tadi kita lihat juga slow flow pathnya langsung dimandiin aja dengan meteor shower. Tapi arahnya masih cukup salah. Dilemparkan blender ke bagian depan Wan-Wannya belum bisa melakukan apa-apa. Di bagian tengah lapu-lapu seorang diri aja terkena efek dari barir. Bisa gak dia bertahan? Sakit banget lu Yinya. Ya ampun damage macam apa itu? Hei. Ya ini kalau udah dimanjain apalagi dari Fancy Nancy. Dia bawanya magic warship nih Pablo emblemnya. Ketika dia udah bisa ngasih damage tiga kali di atas. Waduh gak bakar bos. Hilang sudah sementara untuk Hanzo nya masih berusaha ingin mendapatkan Akai. Tapi dia pun langsung didorong-dorong aja. Oke terkena efek slow mungkin Hanzo nya itu berapa besar. Tapi tidak masalah karena tadinya mereka juga udah berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Sementara itu dari Fumi Eko barbar banget permainannya dia berani banget dengan grognya. Yang gak bisa ataupun masih belum ada hero dari Artemis Astar yang bisa mendapatkan ke arah grog ini. Benar. Oh oh. Insya Allah nya udah mulai hidup lagi. Mungkin bakal diganggut juga di zoning dulu. Wah elah sakit banget itu power of nature nya apa-apaan. Coba liat deh tadi. Karena dia bawanya emblem support. Dan dia bawanya focusing mark. Jadi ketika kamu misalnya let's say Fumi nya gak hit ke arah Lisa. Teman-teman nya yang hit ke arah Lisa itu damage nya bakal nambah 6%. Oke tapi one-one nya dalam keadaan yang cukup darurat. Oke dia masih bisa selamat. Di bagian belakang ada Ake yang mendadak hadir. Tapi hari kenden pun belum dikeluarkan. Hisansin memberikan panahnya belum sampai belum terkena damage. Satu pun hero lawan yang ada di bagian depan. Lapu-lapu di bawah bertarung melawan grog. Tapi apalah daya ini bisa dibilang mungkin 2028 baru kelar nih. Kalau mereka berdua berantem nih ya. Tapi enaknya balik lagi grog udah punya lifesteal juga. Iya oke satu hit terakhir udah berhasil mencapatkan kara grog. Baik banget on point sekali. Tapi di bagian bawah Ake pun kembali hadir. Melindungi pergerakan dari lapu-lapu. Sepertinya hanya saja. Pemain dari Alter Egonis pun harus mundur. Hari kenden mau dikeluarkan gak? Enggak ternyata karena Pixie berhasil kabur. Iya dia masih punya guiding win juga. Makanya tadi dia masih sempat bisa ke-dash. Dan kabur dari kejarannya seorang Ake. Jules bakal pulang dulu untuk sekarang. Karena bahaya banget. Itu bakalan potensial banget di geng. Apalagi di sana Shala sama Akai juga sebenarnya masih cukup jauh. Iya. Oke di bagian atas sana kita lihat. Udah ada pergerakan lagi dari Digi dan juga Akai. Mereka berjalan berduaan. Mungkinkah nanti akan ada kombo yang tercipta. Sementara untuk Golbab ataupun Kelomang. Udah langsung dimandiin dengan suatu meteor shower. Fancy Nancy. Ada di bagian tengah memberikan efeknya. Ini pastinya dengan di versi yang rotation ada milikin. Itu ngeburst banget damage-nya. Hanya saja nanti kalau dibawa ke late game. Pemain udah memiliki item defense juga. Ya mungkin emang bisa disegal untuk sisi damage-nya. Betul. Eh tapi lihat dulu nih. Lele pinkannya ya. Di Aratoplan udah kena reverse time. Mulai sedikit pucat. Udah dibuka lagi sama seorang Nisansin. Hanzo udah mulai kelihatan badan aslinya ada di mana. Oh Hanzo disana ya. Oke sementara itu kita lihat udah ada pergerakan kali ini. Langsung di jepit begitu aja harus balik ke tubuh aslinya. Dia pun gak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya berjalan slow aja menuju kerumunan rekan-rekan. Awas lele pinkan. Udah gak boleh begitu offside lagi. Karena dia harus mengelindungi teman-temannya juga. Yang lagi Tartun. Oke. Di bagian tengah sekarang Arikendance yang akan dikeluarkan gak? Ternyata masih cooldown. Sementara itu Lucy terjebak di tengah kerumunan player. Setidaknya dia berhasil mendorong ataupun ngebayang time. Hanya saja Tartalnya gak berhasil diambil juga. Lisa Da'ash harus mundur. Hanya sekarang oke. Meteor Sion lemparkan begitu aja. Menghilang sudah Isansin-nya. Diki-nya pun udah gak kuat. Lalu masih ada Wanwan yang bersiap untuk mempertahankan area defense-nya. Oke. Tapi mohon maaf itu Fumi kenapa double skill ya? Gerog loh pak. Gerognya langsung double kill. Tapi dari Jules. Yang menggunakan Wanwan belum bisa memberikan. Ataupun mengobrak abrik point weakness dari player Alter Egonix. Dan mungkin boleh lihat kali ya item dari seorang lele pingsan. Aku penasaran. Tadi dia udah jadi glowing wand. Aku takutnya paket meriang udah kelar. Wah bener banget. Paket meriang siap. Iya kan panas dingin. Glowing wand 1, Ice Queen wand 1. Dan bahkan udah jadi bukunya. Fancy Nancy udah punya NOD. Ini udah harus menjadi konten. Teman-teman Artemis Astor. Oke. Lapu-lapu pun bertarung lagi dan lagi bersama Grok. Di bagian belakang ada bantuan dari Hanzo-nya. Hanzo memberikan semua sangat-sangat menyakitkan. Sekali diputerin dengan adanya power of nature. Terguras sekarang untuk HP-nya. Dan menghilang sudah lapu-lapu gak kuat. Menahan fight-nya damage yang dikeluarkan oleh dua orang hero ini. Iya. Artemis Astor sih harus bisa nangkep sih menurut aku. Karena dari tadi itu permasalahannya ketika Assassin-nya maju. Dan mereka akhirnya fokus ke arah Assassin. Nah dari belakang itu Liripinkan itu sebenarnya masih cukup free. Udah gitu masih ada pixie juga yang bisa ke arah mereka. Dan objektif dari tadi selalu jalan. Itu loh yang sebenarnya. Dari Alter Ego ya. Yang harus menginjaukan untuk mereka. Oke dikontesin aja ini sepertinya ya. Sedikit lagi. Satu, dua, tiga, hero udah mulai berkata. Tapi AK-nya udah berhasil lompat. Tapi Lord-nya berhasil diambil oleh Wanwan. Baik banget. Lord-nya berhasil dicuri. Dan sekarang mereka memiliki Lord. Mereka memiliki D.A. juga untuk Wanwan-nya. Tapi hisannya pun jadi korban. Diginya pun harus menyusul. Wanwan-nya harus memaksakan arus mundur kembali belakang. Tapi ternyata. Oke. Ada teleponnya tepat berada di depan Wanwan. Wanwan-nya pun menghilang. Baik banget Fancy Nancy. Epic moment dari satu sosok wanita ini. Di mandi dengan Meteor Shower. Mau kemana sih abang-abang kan Jim. Tapi dia berhasil pulang. Wow. Reply yang ini temen-temen ya. Ketika tadi teleponnya. Sebenarnya Lucy udah nyoba untuk ambil ke arah Pixie. Tapi ya mau gimana. Dari belakang yang lain itu masih banyak banget. Yang bisa ngelakit. Udah gitu Lisa. Dan juga tadi bersama dengan seorang Lucy ya. Dia berada cukup. Berada berdekatan. Akhirnya ke take down. Jul yang udah mau muncul pun. Jalan pulangnya lebih prediksi gitu loh. Wah ini. Satu kesalahan mungkin. Yang bisa dibilang. Ataupun satu hal yang gak perlu dilakukan. Ada Lisa Deas di tengah kerumunan. Seperti itu. Dengan jarak sedekat itu. Dia mengeluarkan mountain shocker. Di situ ada sepersekian detik. Dimana pergerakannya akan tertahan. Dan itu menjadi. Jadi ketika tadi sebelum mulai. Iya. Mountain shocker dulu. Mountain shocker duluan gitu. Ataupun tadi mountain shockernya mungkin masih full down. Kita gak tau ya. Iya mungkin ya. Tapi setidaknya tadi itu memberikan waktu. Untuk tim Alter Egonix bisa mengebabat habis ke arah Hisansinnya gitu. Iya. Dan ketika tadi Lucy juga ngelaknya ke arah seorang Pixie. Sebenarnya itu yang agak sayang gitu loh. Wah 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 belum lagi Fancy Nancy. Kamu membalaskan langsung perbuatan Wanwan ya. Wanwan berhasil nyorong ke arah Lord. Tapi ternyata dibalaskan dengan teleport yang dia cintakan langsung tonggol. Tepat di wajah dari Wanwan. Benar. Dia bersama caka pula gitu. Iya iya itu diversionnya. Teleportnya itu bagus banget. Bagus sih diversionnya bagus. Itu udah aprendik. Udah aprendik pasti. Dan hei. Hati-hati. Wanwannya selamat kembali. Baiklah. Oke. Bakal langsung benak-benak alasorama itu nanti. Bakal tertarik lagi. Satu piksinya berada terlalu depan. Oh oh. Tidak baik ini 40. Tidak baik. Dan diginya pun harus kembali menjadi korban. Ada satu orang yang sudah hilang. Ini akan menjadi sebuah kesempatan lagi untuk Altar Egonix. Bisa menggababat habis area pertanian yang terlihat oleh Artemis. Sekarang kita lihat aja. Di bagian depan. Untuk Hanzo yang tadi udah mulai mencicil-cicil. Karena Hisansinnya juga udah mendapatkan banyak sekali damage. Langsung ditakol aja. Terkena efek lagi dari rotation-nya. Dilompati. Menariknya diselus mendorong Yui ke bagian belakang. Tadi gak ada backup-an damage. Yang terlalu kita metinasi masih bisa bertahan. Sementara itu untuk Wanwan yang masih berputar-putar ada Pornator. Masih bisa bertahan Wanwan yang kabur ke bagian belakang. Akai-nya juga dengan darah sedikit seperti itu. Tapi untuk Lisa-nya lagi dan lagi terkena. Lapu-lapu menjadi korban lanjutan. Menghilang sudah dua orang lagi dari Artemis Aster. War yang sangat-sangat apa ya. Acak-acakan kita lihat barusan. Sementara itu untuk Pixie belum berhasil untuk mendapatkan ke arah Digi. Iya karena tadi dia punya soblum cuman tiga. Dan itu juga masih cuman sekitar satu bar. Jadi belum bisa ngabisin insya Allah. Yang tadi memang masih sisa dua bar. Dan asal itu pun enaknya. Dia kayak punya nyawa kedua gitu loh. Iya. Jika dia udah masuk dan dia ke take turn. Gak masalah dia cuman kena stun aja. Benar. Dan badannya masih aman. Badannya masih aman. Cuman bayangannya aja gitu. Ini Hamzo hero-hero nge-ghostingnya. Hah. Datang dan pergi gitu. Dia pergi tinggalin bekas lagi. Contoh tadi Isansin darahnya tinggal dikit. Udah seneng gitu bisa matiin gitu kan. Eh dia ini masih hidup. Aduh. Buka itu gimana gitu ya. Udah seneng dikira bisa move on. Ternyata-ternyata balik lagi guys. Ya lupa lagi disebut lagi bu ya. Udah ada Atenasih langsung diamankan juga oleh Wanwan ataupun Jules. Mau gimana disini ada Luyi, ada Chang'e, ada Matilda. Tiga magical damage yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Betul. Dan walaupun emang dari shahlannya itu sebagai tank ya Diginya tapi tetap magic. Magic, magic itu guys dan wo-wo. Pertempurannya masih belum pecah dengan besarnya tapi ada barir yang langsung mengurung ke arah Akai. Akai aja masih bisa kabur. Di bagian belakang juga ada satu, dua, tiga hero yang masih cukup berjauhan juga. Ada mountain shocker terlihat sudah posisi dilemparkan tadi. Wow nih ini dia Matilda-nya mau kemana kamu nak? Masih bisa kabur ternyata. Pixie CCC masih berhasil nge-bait dan mengeluarkan beberapa source kill dari lapu-lapunya. Dan harus menunggu cooldown kembali. Iya semasalah tadi Bravest Fighter-nya udah keluar juga ya. Berarti ini udah jadi info bahwa Q-chan lagi gak punya ultimate bersama dengan seorang Lisa. Nah ini sebenernya jadi keuntungan untuk teman-teman Alterygonic. Kenapa? Akhirnya dari hanzo-nya bisa mendapatkan double buff dengan aman. Dan ketika sekarang dia udah punya double buff ini udah siap untuk perang. Iya. Ini udah ada efek bakaran juga tuh di tubuh Akai. Dari tubuhnya udah mulai terbakar-bakar. Sementara Pixie kembali lagi dan lagi nge-bait aja ke bagian depan. Akankah ada beberapa source kill yang berhasil dikeluarkan. Apalagi sampai dengan ultimate dan dia berhasil kabur. Wah ini menjadi sebuah keunggulan sih. Liat atasnya udah dipush terus sama Fumi. Dan dia bener-bener gak takut untuk misah sama temen-temennya loh. Padahal harusnya dia kan yang juga sambil ngebantuin temen-temennya. Sebagai salah satu villain lain yang tebal. Tapi dia juga berani untuk kita jalanin. Dia punya wave. Tapi dia tau temen-temennya yang lain itu berempat. Walaupun ada tipis tapi bareng semua. Bener. Nah ini dia Q-chan. Lebih terfokus untuk ke arah wave minion. Sementara itu grognya terus mengusir ataupun nge-zoning out. Tapi power of nature-nya tadi udah habis duluan. Sementara ada satu poin weakness lagi yang akan... Wow! Sakit banget itu damage macam apa yang dikeluarkan oleh Louis. Mendadak langsung mundur serentak semuanya. Masalahnya syah-syah itu sampai tinggal setengah aja gak ada. Tinggal dua bar kayak begitu tuh loh. Cuma dispersion satu. Rotation satu. Dur! Hilang. Langsung. Hey! Permintaan pause ternyata. Ada pause terlebih dahulu dan kita sepertinya akan ikan pauce. Yah! Kalau ikan pauce berarti waktunya kita untuk membacakan komen-komen dari kalian ya. Ini udah ada 25 ribu orang yang menonton temen-temen ya. Kalau pulung cek nih like-nya masih sedih. Masih gimana gitu ya. Ih-ih banget lah tuh. Berapa? 6.100 dari 25 ribu. Teman-teman 25 ribu orang loh. Masa 10 ribu gak tembus di game yang pertama sih? Ayo 10 ribu guys. 25 ribu. Ya kita masih memberikan keluangan terhadap 15 ribu orang lainnya gak nge-like gak apa-apa deh. Tapi 10 ribu orang ayo like dulu. Karena nanti di game yang kedua ataupun di match yang kedua nantinya masih ada pertandingan antara Seven Heaven Aquamarine versus Siren Moon. Wah ini likes-nya harus kita tambah lagi cuy. Betul. Apalagi ya guys. Ingat-ingat nih. Kemarin Collier sudah bilang kan. Dan kalau gak tembus nanti yang ditelepon Pak Pulung. Hari ini Pak Pulungnya udah dateng. Ini efek dari kalian kemarin sempat gak nebusin ya. Iya. Hadir pulung hari ini. Hadir ya ya hari ini. Udah gitu. Di belakang masih ada Cassius juga yang siap ditelepon ya. Gak ada cewek-cewek tumput kalian. Iya ada Cassius tadi ya. Mau ya. Langsung lah. Kita telpon. Kita telpon bapak tua itu. 10 ribu guys. Aku udah nge-like kok. Eh by the way aku mau bacain pantun nih. Boleh. Mana pantun lagi mana? Dari Michael Yosan. Michael Yosan. Siang-siang udaranya panas. Cakep. Enaknya minum es dan manis. Oke. Ayo bebem es. Pantai semua member Artemis. Wih dih. Boleh boleh. Bagus yang ini. Boleh boleh boleh. Nih ada nih dari Febrian Lausmana nih ya. Yang masuk ke DM Pulung. Jadi buat teman-teman yang lain juga. Kalau mau nge-DM bisa langsung ke Pak Pulung. Ataupun ke Virgil Oliya. Iya jangan lupa di follow. Biar kita temenan juga ya teman-temannya. Ini dia. Halo Pak Pulung. Salam buat Evo's Ladies. Jalan-jalan ke kota Paris. Jangan lupa beli tempura. Beli tempura ke Jepang woy. Bukan ke Paris ya. Semangat buat Evo's Ladies. Pasti bisa kalahin beleton era. Oke. Mantap sok atuh ya. Cuman dia ke Paris. Beli tempura. Iya. Agak jauh. Sayang ongkos gak sih ya. Kalau ke Paris itu beli krips ya. Krips atau koi sang. Atau dia beli yang lain lah. Beli roti Perancis. Tiramisu masih nyambung deh. Tiramisu. Beli roti Perancis yang long-long yang panjang-panjang. Itu bagel. Iya. Koi sang. Koi sang. Koi sang. Aku mau ubici lembu ya udah seneng gue. Ubici lembu pride ya. Oke. Ketupat Padang pride. Oh kalau aku ini singkong goreng pride. Oke ya. Nasi Padang pride. Sana-sana. Siap di luar sana. Yang sama mau dipulung ya. Awas Nasi Padang pride sana. Ah sana. Nasi Padang. Randang. Aman aku ya. Pempek pride nah. Udah-udah pelembang ya yang lagi nonton. Tolong bet nih. Kalau kamu mau ngadu pempek nih. Boleh lah aku kirim ke kami. Boleh. Kirim ya. Kami nerima dengan tangan terbuka langsung nah. Nggak pake bebala lagi. Langsung be kirim yoh. Langsung be. DM aku be kalau nak minta alamat yoh. Oke lah. Ngasih ini yang. Ngasih ini yang. Oke lanjut Pak Pulong. Baik 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 baik. Iya. Sementara itu untuk sekarang kita udah melihat lagi. Lordnya udah mulai dicolek-colek. Tapi masih di php-in aja. Karena udah diajak keluar. Tapi masih balik lagi ya. Iya. Dan disini ternyata. Aduh di pantun untuk Pak Pulong. Apa itu ya. Tapi nanti aja kita bacain ya temen-temen. Ini pantunnya agak sedikit-sedikit mengerikan ya. Betul. Oke. Sementara itu untuk Lucy kembali lagi. Dia harus diserang habis-habisan. Tapi udah ada Hansel juga di bagian-bagian yang membantu. Untuk memberikan tambahan damage. Sementara reverse time-nya. Berhasil untuk menarik Matilda. Matilda yang belum dikeluarkan juga untuk Adikandensia. Sementara Crossbow of Tank langsung arah Karagro. Karena damage-nya belum begitu besar. Dan itu belum berimpak. Yang sangat-sangat nyata. Sementara untuk Diki-nya. Kembali menjadi korban. Wan-wan yang di belakang free hit. Tapi balik lagi. Belum ada damage yang begitu besar. Tapi Isan Sinnya malah dimandiin dengan Meteor Shower. Dua orang udah langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sementara Pixie CC. Sedikit lagi SP-nya. Tapi dia masih memiliki Immortal. Dan itu pun belum berhasil untuk dipecahkan. Bahkan Lucy yang sekarang akan menjadi korban sesaat lagi. Tiga orang sudah menghilang. Dari Artemis Aster. Masih ada dua orang lagi. Sementara Kyu Chan sangat-sangat berani. Dia menghabiskan damage-nya ke arah Pixie CC. Tapi Immortal-nya saja yang pecah ya. Iya. Wow. Ini Lord-nya udah bakalan langsung dimulai. Tapi tadi. Kalau misalnya kita bisa ngeliat replay-nya ya. Sebenarnya mereka itu udah bagus banget untuk mecahin fight-nya. Apalagi Pixie tadi ketika dia dikejar dua orang. Itu ke-bite time. Oh. Sayang sekali Lord-nya berhasil diambil. Gak jadi mereka sementara itu. Lord-nya berhasil diambil. Berhasil didapatkan oleh lapu-lapu. God-like pun berhasil didapatkan. Oleh Hanzo. Karena Hanzo-nya dari tadi 7-0-7. Gak ada yang bisa benar-benar menyentuh ke arah Hanzo-nya. Sementara untuk Jules. Menurunkan ini sedikit lagi. HP terisa dari Fumieko. Fumieko seperti akan menjadi korban. Tapi point weakness-nya belum pecah. Kalau sampai point weakness-nya pecah. Bisa aja dia cross-block tank ke arah Hanzo. Sementara Hanzo sekarang udah berubah lagi menjadi kuyang. Mengejar ke arah Wan-Wan. Wan-Wannya bingung. Mau kemana deh. Udah menghilang begitu aja. Terkena duri-duri yang keluar dari dalam tanah. Betul. Sementara itu Lady Pink kan ternyata yang menemani Lord. Supaya dia gak kesepian banget. Iya. Dan oke bakalan cabut sedikit. Digocek. Lusinya dicicilin boss. Aduh 50-50-100-50-200-777777. Oh buset dah. Sakit ya. Ini udah pake wind talker nih. Iya benar. Wind talker, ice queen one, glowing one. Semua dibakar. Paket meriang lengkap. Paket meriang lengkap. Sementara itu ada satu lagi Reapers Time. Harus memukul Mundo ataupun memberikan waktu terhadap. Pemain Artemis bisa masuk lagi ke dalam base mereka. Betul. Kalau ini kan dia harusnya udah ada wind talker. Dan mungkin boleh liat itemnya lagi nih Mimin. Aku pengen liat dia udah bawa apa lagi satunya. Oke. Mungkin winter kah dia bawanya. Oh holiday yang tadi ya. Wind talker benar aja. Kalau aku bilangnya paket meriang plus-plus. Udah paket meriang plus-plus. Dan sekarang serangan langsung dikeluarkan begitu yang bikinnya. Lagi dan lagi sekarang. Ari Candace-nya. Waduh salah arah. Malah menunggu-malah memukul-munter ataupun mendorong ke bagian luar. Lisa De'as. Disini harus memberikan kontribusinya dengan baik ya. Karena damage dia sangat-sangat dibutuhkan. Minionnya. Iya. Sementara itu di bagian bawah Hanzo-nya akan clear minion. Lalu menghantarkan minion-nya. Sementara itu Mountain Shower juga udah langsung dikeluarkan ke bagian depan. Oke. Mountain Shower lagi malah. Sekarang kita lihat aja. Udah ada. Satu serangan yang langsung dikeluarkan. Kyu Chan yang ada di bagian depan. Ditabar dengan wild charge. Sementara itu dilompatin langsung dengan mati daya langsung lompat ke bagian depan. Tapi Isan Sin yang menyisakan sedikit lagi HP. Dia pun harus pulang. Gue sampai salah ngomong loh. Gabungan Mountain Shower. Antara Isan Sin sama ini jadinya. Chang'e. Lantak gitu dengan mereka. Tapi Kyu Chan bisa gak bakalan langsung jauh untuk dicicil. Hilang. Bersama dengan Chang'e. Hilang sudah. Ternyata satu lagi Lucy masih punya emotornya masih bisa muncul ke belakang. Masih ada Mountain Shower yang dikeluarkan tapi Joolnya dari atas samping. Masih coba untuk mengambil kalah searah WMD. Ya. Ada satu Winter Trenchant yang dikeluarkan tepat waktu. Baik banget penggunaan Winternya. Sementara untuk Isan Sin dia harus kabur dengan Trestless. Tapi dia pun udah gak bisa lagi bertahan karena langsung ditangkep oleh Chang'e. Defense seperti apa yang akan mereka lakukan. Karena mereka selalu diserang habis-habisan. Sementara Matilda di bagian belakang pun terus memberikan damage-nya. Wan-Wana pun menjadi korban. Akejen juga digi dimandikan. Tapi tercipta space untuk satu hitam.